Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Abah Nasir, pakar ilmu pengasihan dan pelet Di video saya yang sebelumnya, saya sudah membahas tentang perbedaan pengasihan dan ilmu pelet Dan pada video kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai ciri-ciri orang yang terkena pelet Seperti di pembahasan sebelumnya, pengasihan dan pelet itu berbeda Perbedaan ini terletak pada karakteristik dan efek yang ditimbulkan Kalau pengasihan cara kerjanya lebih halus kepada target dan berbeda pula dengan pelet Pelet akan bekerja lebih kasar sehingga target yang dituju akan merasakan hal yang aneh pada dirinya Inilah mengapa hasil yang ditimbulkan pelet lebih cepat namun tidak bertahan lama Ada beberapa ciri yang menunjukkan kalau seseorang itu terkena pelet Satu, malas makan meskipun orang yang terkena pelet merasa lapar Kedua, terlihat seperti orang linglung ketika ditanya atau diajak komunikasi orang lain Ketiga, kemudian sering terbangun saat dini hari dan tidak tahu kenapa tiba-tiba terbangun Dan sering juga memikirkan seseorang padahal orang yang diberkannya belum pernah sama sekali terpintas ada di pikirannya Dan juga korban pelet kerap menangis tanpa alasan yang jelas Kemudian korban pelet sering tertawa sendiri, senyum-senyum sendiri terlihat seperti orang yang sedang berhalusinasi Terkadang juga merasa ingin sekali bertemu dengan seseorang Bisa jadi orang yang ingin dia temui inilah yang mengirimkan pelet padanya Sedangkan yang jarang sekali disadari orang yang terkena pelet adalah pusing kepala Nah, jika Anda merasa pusing kepala namun hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu Bisa jadi Anda menjadi korban pelet Waktu-waktu tertentu yang saya maksud adalah misalnya pada jam 10 malam saat bangun tidur dan menjelang mahrid Saya ingin mengingatkan pada Anda Meskipun Anda merasakan ada ciri-ciri tadi Ada baiknya untuk tidak berburuk sangka terlebih dahulu Kita sebagai makhluk sosial yang baik berburuk sangka itu dilarang Namun waspada itu wajib hukumnya Maka dari itu kita diwajibkan untuk selalu belajar dan belajar Supaya kita semua tahu apa yang harus kita lakukan saat ini dan untuk esok nanti Itulah tadi ciri-ciri orang yang terkena pelet yang bisa saya sampaikan kali ini Semoga dapat menambah pengetahuan Anda dan kita selalu dapat perlindungan yang maha kuasa Sekian dari saya, terima kasih Salam sejahtera untuk kita semua Saya Ban Nasir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!